Pelaksanaan vaksinasi di RSUD Pesawaran membeludak. Tingginya antusiasme masyarakat mengikuti vaksinasi menyebabkan panjangnya antrian dan menimbulkan kerumunan yang berpotensi dapat menimbulkan kluster baru penyebaran COVID-19. Vaksin dan tenaga medis tidak sebandik dengan masyarakat yang hadir, sehingga tidak semua warga hadir mendapatkan suntik vaksin. Warga yang disuntik vaksin berharap usai divaksin imun tubuh meningkat, sehingga tidak terpapar virus corona. Namun sebagian warga mengaku kecewa lantaran tidak mendapatkan suntik vaksin. Dari pagi, sudah ada teman-teman. Kesel benar Pak, soalnya buat kerja juga ini, kalau tidak pakai itu susah. Bahaya sih sebenarnya. Sebenarnya bahaya, tapi ya gimana lagi yang kebutuhan juga buat ini, dengan kesehatan juga. Orang namanya panen dapet ya sabar aja lah. Ya takut kena ini COVID-19. Kalau takut ya tetap takut, Pak. Ya mau gimana lagi kalau harus mantri kayak gini, ramai ya. Sersan Kepala Ahmad Susi Loseptigo Koramil 02 Gedong Tataan mengatakan, pihaknya menyiapkan 290 dosis vaksin bagi warga yang belum kebagian, akan diberikan pada pelaksanaan vaksin berikutnya. Jumlah saat ini yang akan kami vaksin sebanyak 29 vial atau untuk 290 orang. Sekarang sudah berjalan sekitar 200 orang dan tinggal sisanya lagi 90 orang sedang mengantri, menunggu giliran penyentikan vaksin. Untuk warga yang belum mendapatkan vaksin ya nanti tunggu lagi kapan. Tapi datanya sudah masuk ya? Nah datanya sudah masuk, itu sudah kami proses. Nanti untuk pelaksanaannya menunggu informasi dari komando atas. Dari pesawaran Windra Firmana melaporkan.